Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2791 kembalinya Dewa Binatang Mereka ada sekelompok besar elit dari Hunter Legion. Semuanya meledak dengan aura ganas. Bawahan menyapa pemimpin. Pelindung beruang mendatangi Daniel. Membungkuk dan berteriak. Temui tuan. Anggota Legion Pemburu berteriak dengan hormat kepada Daniel. Melihat pemandangan ini. Ekspresi terkejut muncul di mata orang-orang dari empat sekte besar, mereka tidak menyangka Daniel akan menjadi pemimpin aliansi Pemburu Hadiah. Kenapa kamu di sini? Daniel memandang Hufa Siong dan berkata. Kami mengetahui bahwa sesuatu terjadi padamu, pemimpin, jadi kami datang ke sini secara khusus. Kata pelindung Siong. Siapapun yang berani menyentuh saudaraku, aku pasti akan membunuhnya di aliansi kultifasi lepas. Pada saat ini, Ren Tianwu muncul di sini bersama sekelompok orang kuat dari aliansi kultifasi lepas. Sekarang Ren Tianwu memiliki suara yang sangat tinggi di seluruh aliansi kultifasi longgar. Semua ini secara alami karena Daniel dan tujuh pendiri aliansi kultifasi longgar. Melihat Daniel terluka parah sebelumnya. Ren Tianwu sangat marah. Dan langsung pergi ke aliansi kultifasi longgar untuk memobilisasi sekelompok orang kuat untuk datang ke sini. Melihat sekelompok orang yang mengenakan kostum aliansi kultifator biasa muncul di sini. Ekspresi orang-orang dari empat sekte berubah lagi. Siapa yang berani menyentuh penatua nomor satu asosiasi alkemisku? Segera setelah itu, Xia Senghai muncul di sini bersama sekelompok tetua dari asosiasi alkimia. Di antara mereka ada beberapa master tertinggi, dan lebih dari 20 pembangkit tenaga super di alam hidup dan mati, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan ada seorang master gelar di alam dominasi tingkat 9 yang berdiri di samping Xia Senghai. Dia adalah presiden sebelumnya dari asosiasi alkimia dan telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Kali ini, Xia Senghai juga mengundangnya keluar, hanya untuk menjaga Daniel. Setelah mengetahui bahwa Daniel telah menyempurnakan ramuan tingkat dewa dari pil empat warna di usia muda, mantan presiden asosiasi alkimia segera meninggalkan level tersebut. Seorang alkemis jenius seperti Daniel telah menjadi pemujaan asosiasi alkimia secara alami. Mantan presiden asosiasi alkimia tidak dapat melihatnya jatuh. Yang sangat penting bagi asosiasi alkimia, ini adalah kerugian besar. Asosiasi alkemismu juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Chu Tian Xing memandang Xia Senghai dan yang lainnya dengan tatapan muram di matanya. Daniel adalah sesepuh nomor satu dari asosiasi alkimia kita. Siapapun yang ingin menyentuhnya akan menjadi musuh asosiasi alkimia ku. Xia Senghai berteriak dengan suara yang dalam. Jadilah musuh asosiasi alkemis. Bunuh. Mantan presiden asosiasi alkimia yang berdiri di samping Xia Senghai berambut putih dan berambut panjang. Dan berkata dengan wajah dingin, memancarkan kekuatan seorang master bergelar. Yang membuat hati orang-orang bergetar. Siapa yang berani menyentuh para tetua dari asosiasi master aray kita? Beberapa detik setelah orang dari asosiasi alkimia muncul. Teriakan dingin lainnya terdengar. Sekelompok orang lain muncul di sini. Mereka adalah para ahli dari asosiasi master aray. Pemimpinnya adalah Hizaitian, pengendali saat ini dari asosiasi mage aray. Diikuti oleh sekelompok pakar aray mage dari asosiasi mage aray. Semuanya terlihat agresif. Presiden Hi. Kamu juga di sini. Daniel memandang Hizaitian dan berkata. Tetapi dia tidak menyangka mereka semua datang. Kamu adalah sesepuh yang diabadikan dari asosiasi penyihir aray kami. Sekarang setelah kamu berada dalam masalah. Asosiasi penyihir aray kami tentu saja tidak akan berpangku tangan. Hizaitian berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap orang-orang dari empat sekte besar dan berkata dengan dingin. Siapapun dari kalian yang berani menyerangnya hari ini adalah musuh dari asosiasi mage aray kami. Dan asosiasi mage aray kami tidak akan pernah lunak. Untuk sementara. Aliansi pemburu hadiah. Perbaikan biasa. Aliansi. Asosiasi alkemis. Asosiasi master aray. Kekuatan kuat dari empat dunia kuno semuanya muncul dan berdiri di sisi Daniel. Siap untuk melawan keempat sekte tersebut. Perubahan mendadak ini membuat wajah keempat sekte besar tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dan aura yang telah dinaikkan menghilang secara tiba-tiba. Meskipun empat sekte utama mereka adalah sekte kelas satu di Dongshou. Menghadapi begitu banyak kekuatan, tidak mudah bagi mereka untuk menangani semuanya. Belum lagi harus berurusan dengan sekelompok orang kuat di sekitar Daniel. Mereka merasakan Alexander saat ini. Tapi ini bukan akhir. Siapapun yang menggerakkan tuannya akan dibunuh tanpa ampun. Suara seperti suara dewa tiba-tiba meledak di atas kehampaan. Semua orang terkejut, memalingkan muka. Dan melihat sekelompok orang muncul di sini. Pemimpinnya adalah dewa binatang. Dan kemudian ada binatang dewa petir. Banteng emas, daji, cuyoumeng, dayan, kerasage besar, dan kemudian patriark dari sepuluh klan binatang besar. Yang masing-masing memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dominasi Dewa binatang itu memancarkan kekuatan seperti dewa surga. Udara di seluruh ruang stagnan, dan semua orang yang hadir merasakan kekuatan menindas yang tak bisa dijelaskan. Dewa binatang Melihat beast god dan yang lainnya muncul. Mata Daniel berbinar gembira, tanpa diduga mereka juga muncul saat ini. Guru Banteng emas dan binatang buntur datang ke Daniel satu demi satu dan berteriak. Daji menatap Daniel dengan kegembiraan di matanya. Guru Dewa binatang mendatangi Daniel dan berteriak dengan hormat. Tampaknya segel jurang tak berujung telah rusak. Daniel menatap dewa binatang itu dan berkata, Hem Dewa binatang mengangguk Dan memandang orang-orang dari empat sekte, Kamu ingin membunuh tuanku apakah kamu layak? Siapa yang berani menyentuh tuannya? Bunuh Dewa binatang berteriak langsung Bunuh Niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan meletus dari sepuluh pemimpin klan Org Menyapu ke arah anggota dari empat sekte utama Masing-masing dari mereka memandang mereka dengan niat membunuh yang ganas di mata mereka Dan mereka berada dalam situasi di mana mereka akan segera menyerang jika ada perselisihan Melihat begitu banyak tuan yang kuat muncul lagi Dan berdiri di samping Daniel Mereka tampak seperti akan bertarung dengan mereka kapan saja Ekspresi orang-orang dari empat sekte utama sangat jelek Masing-masing dari mereka muram Dan hati mereka tenggelam ke dasar lembah Mereka tidak mengharapkan begitu banyak kecelakaan di luar imajinasi mereka Daniel ini tidak hanya tidak menjadi cacat Tetapi juga menunjukkan kekuatan yang mengerikan Sekarang empat kekuatan besar ini telah muncul untuk membelanya Masih banyak negara adik kuasa yang mendominasi dunia Barisan ini sudah dapat sepenuhnya menyalahgunakan kekuatan yang dibawa oleh empat sekte utama mereka Untuk sesaat Hati orang-orang dari empat sekte ini tenggelam ke dasar Dan rasa krisis yang kuat memenuhi otak mereka Ekspresi Chu Tian Xing sangat bermartabat Dan master gelar dari empat sekte utama juga memiliki ekspresi bermartabat Yang terlihat sangat jelek Kali ini Saya ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa Seringnya muncul di sudut mulut Daniel saat dia melihat orang-orang dari empat sekte utama dengan niat membunuh yang mengerikan Mendengar kata-kata Daniel Semua anggota dari empat sekte besar terdiam Aku akan membiarkan kalian semua tinggal di sini hari ini Daniel berkata dengan dingin Di mana empat penjaga syura agung dan nenek moyang dari enam keluarga pertapa Teriak Daniel Ada? Segera Empat penjaga syura dan enam patriar dengan gelar tuan dari keluarga pertapa semuanya berdiri satu demi satu dan berteriak serempak Aura menakutkan meletus dari tubuh mereka Siu-siu Di mana banteng emas dan binatang guntur Teriak Daniel lagi Masuk Siu-siu Golden Buffalo dan Thunder God Beast berteriak satu demi satu Bunuh Jangan tinggalkan siapapun, bunuh tanpa ampun Daniel melambai pada orang-orang dari empat sekte besar Ya Empat penjaga syura, enam master gelar, dan tiga binatang besar semuanya berteriak serempak Segera, mereka meledak dengan momentum yang menakutkan dan bergegas menuju orang-orang dari empat sekte utama Masing-masing meletus dengan kekuatan tempur yang menakutkan Menyaksikan enam master dengan gelar, empat master kuat dari alam master tingkat delapan Dan tiga binatang dewa dengan kekuatan master tertinggi Apakah itu anggota dari empat sekte besar, Xia Senghai Hizaitian Atau pembangkit tenaga listrik lainnya di kota suci yang memperhatikan stasiun ini Semuanya memiliki ekspresi yang sangat terkejut di mata mereka Enam gelar master Ini tidak terbayangkan Gelar master di seluruh dunia kuno adalah eksistensi yang sangat langka Hanya sekte kelas satu atau kekuatan keluarga yang kuat yang memiliki gelar master Biasanya, selama ribuan tahun, seseorang tidak akan melihat gelar master Sekarang Daniel tiba-tiba mengeluarkan enam master gelar sekaligus Barisan ini sangat menakutkan Bahkan orang-orang dari empat sekte besar ini langsung tercengang Dan empat master bergelar juga memiliki ekspresi berat dan kaget di wajah mereka Rupanya tidak ada dari mereka yang menyangka akan ada enam master gelar yang bersembunyi di samping Daniel Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal Mereka tidak akan pernah bisa datang ke sini Pada saat ini, orang-orang dari empat sekte besar akhirnya mengetahui mengapa kuil kunlun dihancurkan Sepuluh sekte kelas satu teratas di Dongshou Tidak peduli sekte mana yang menghadapi enam master gelar Mereka semua harus dihancurkan Tidak peduli apapun, keenam patriark bergelar dari keluarga Pertapa telah bergegas dan bertarung sengit dengan empat tuan bergelar dari empat sekte utama Untuk sesaat Sepuluh master gelar bertarung sengit bersama dalam kehampaan Meletus dengan kekuatan bertarung yang mengerikan Ini mungkin pertama kalinya di dunia kuno Sejak akhir zaman kuno begitu banyak master gelar bertarung bersama Situasi pertempurannya mengejutkan Dan kekuatan dan kekuatan yang meletus dalam pertempuran Sepuluh besar gelar master mengejutkan orang-orang di seluruh benua timur Pada saat ini Seluruh pembangkit tenaga listrik Dongshou merasakan energi menakutkan Dari pertarungan sepuluh master bergelar Dan hati mereka penuh dengan keterkejutan Benar-benar tidak terduga bahwa akan ada pertarungan sengit antara sepuluh master gelar di Dongshou sekaligus Sepuluh master gelar ini semua bergegas ke langit untuk bertarung dengan sengit Sambil mengendalikan hasil pertempuran Kalau tidak, energi setelah pertempuran sengit sepuluh dari mereka akan cukup untuk menghancurkan segalanya di seluruh kota suci Dan empat penjaga syura dan tiga binatang besar juga menyerbu ke dalam jajaran empat sekte ini dan memulai pembantaian berdarah Empat penjaga syura agung menembak tanpa ampun satu persatu Seperti syura neraka yang sebenarnya Tiga binatang besar itu juga menunjukkan kekuatan yang mengerikan satu persatu Baik golden buffalo dan thunder god beast telah mencapai tingkat ketujuh dari alam dominasi Dan siu-siu berada di tingkat kedelapan dari alam dominasi sebagai binatang dewa Mereka bahkan lebih tak terbendung di hadapan pemain kuat dari jenis yang sama Tingkat Banteng emas berubah menjadi bentuk banteng emas besar Diam Mengamuk seperti teng Mayat semua anggota dari empat sekte besar yang terkena serangannya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah Thunder god beast memanggil petir yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir tim dari empat sekte Guntur dan kilat menyambar satu demi satu Dan sejumlah besar orang dari empat sekte utama mengeluarkan suara ratapan sedih Dan diledakan menjadi abu satu persatu oleh petir Siu-siu mengayunkan cakarnya secara langsung Mencabik-cabik semua anggota dari empat sekte utama menjadi berkeping-keping Adegan pertempuran yang ditampilkan oleh tiga binatang besar dan empat penjaga syura sangat mengejutkan, membuat semua orang tercengang Anggota dari empat sekte ini benar-benar dikejutkan oleh serangan pertempuran dari ketujuh sekte tersebut Satu persatu, hati mereka runtuh Dipenuhi rasa takut dan semangat juang mereka benar-benar hilang Dengan hanya empat dari mereka dan tiga binatang buas Orang-orang dari empat sekte utama menderita kerugian besar dan benar-benar dikalahkan Tanpa kemampuan bertarung sama sekali Mereka seperti anak domba di talenan, mereka hanya bisa dicekik oleh empat penjaga syura agung dan tiga binatang suci agung Pada saat ini, ekspresi Cu Tian Xing sangat jelek Wajahnya suram dan matanya terus berkedit Tampaknya apa yang kita tampilkan itu mubasir Melihat pemandangan di depannya, Xia Senghai tidak bisa menahan nafas Bocah ini tampaknya memiliki latar belakang yang sangat sulit Masih ada beberapa orang kuat di sekitarnya yang belum bergerak, dan kekuatan mereka seharusnya tidak lebih buruk dariku Mantan presiden asosiasi alkemis melirik Daniel dan Tian Saha, dewa binatang dan yang lainnya di sampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam Mendengar kata-kata mantan presiden Xia Senghai terkejut lagi, melirik Daniel Dan berkata Siapa dia? Dan bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat di sekitarnya? Sungguh sulit dipercaya Putra ini harus dirayu Dan asosiasi alkemisku pasti akan bisa mencapai level yang lebih tinggi saat itu Mantan ketua itu berkata dengan suara yang dalam Kemudian Hizaitian terus memindai Daniel dan yang lainnya dengan tatapannya Sepuluh dari kalian juga pergi Pada saat ini, dewa binatang memandang para patriark dari sepuluh klan binatang dan berkata Segera Sepuluh dari mereka tidak sabar untuk bergegas keluar satu per satu Langsung bergegas ke tim dari empat sekte besar Dan juga melancarkan serangan kekerasan Menyusul serangan oleh para patriark dari sepuluh klan binatang besar Anggota dari empat sekte besar menjadi semakin tidak berdaya Dan kekalahan pun terjadi Itu hanya bisa disembelih terus-menerus Seluruh kekosongan berlumuran darah Dan bau darah yang kuat meresap Pada akhirnya, orang-orang dari empat sekte utama terbunuh Dan ingin melarikan diri terlepas dari kehormatan dan aib sang penguasa Tapi siu-siu dan yang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan Perintah Daniel adalah untuk membunuh tanpa ampun Jadi mereka tentu saja tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri Dengan begitu banyak orang kuat yang bertarung Seluruh ruang di atas kota suci benar-benar hancur Udara benar-benar musnah Dan kekuatan yang meletus membuat semua orang di kota suci merasakan ketakutan yang mendalam Berikan padaku, bunuh Pada saat ini, Cu Tianxing terus berteriak dengan keras Sementara dia terus mundur Seolah ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri Dia tahu bahwa kekalahan dari empat sekte besar akan hancur kali ini Dan mereka tidak berdaya untuk pulih Secara alami, tidak mungkin dia tinggal di sini dan menunggu mati Jadi dia berteriak keras Ini untuk mengalihkan perhatian orang lain Sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri Cu Tianxing tidak menyangka bahwa tuannya yang agung dari sekte pedang suatu hari akan melarikan diri Tapi bagaimanapun juga Menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting Jika dia tetap tinggal Dia pasti akan mati Tapi Cu Tianxing ingin pergi Tapi Daniel tidak setuju Master sekte Cu Apakah Anda berencana untuk meninggalkan murid-murid Anda dan melarikan diri? Daniel muncul di depan Cu Tianxing Menatapnya dengan setengah tersenyum Melihat Daniel Cu Tianxing mengerutkan kening Dengan ekspresi berat di wajahnya Dan berkata Apa yang kamu inginkan? Kenapa apakah kamu berpura-pura bodoh? Daniel tersenyum menghina Nak, empat sekte besar telah membayar harga yang sangat besar hari ini Jangan memaksakan diri terlalu keras Fondasi dari empat sekte besar masih ada Jika kamu benar-benar ingin membunuh kami semua Kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang baik Akhir Cu Tianxing memandang Daniel dan berteriak Pada titik ini Kamu masih berani mengancamku Kamu pikir kamu ini siapa? Daniel mendengus dingin dengan jijik Dan menatap Cu Tianxing dengan jijik di matanya Desir Cu Tianxing mengacungkan pedang supernatural Dan membantingnya ke arah Daniel dengan keras Niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuhnya Disertai dengan cahaya pedang sepanjang seratus kaki yang meledak ke arah Daniel Seperti pelangi yang menembus matahari Kekosongan itu benar-benar hancur Dan kekuatan yang menakutkan membuat hati orang bergetar Cu Tianxing ini layak menjadi penguasa sekte pedang Dan kekuatannya menakutkan Pemahamannya tentang jalan pedang juga telah mencapai tingkat yang sangat dalam Dengan serangan pedang ini Mungkin tidak mudah bahkan bagi orang kuat di tingkat kedelapan alam dominasi untuk melawan Tapi Daniel tentu saja tidak takut dan mengacungkan pedang Excalibur Pedang yang sama meledak dengan paksa Mendesak kekuatan di pedang pembunuh dewa untuk meledak Semburan kekuatan pembunuh dewa meletus dari pedang pembunuh dewa Dan cahaya terang dari pedang pembunuh dewa menyapu Menekan seumur hidup Gemuruh Pedang yang menakutkan bersinar dari kedua sisi bertabrakan Dan raungan tak berujung meletus Cahaya pedang Cu Tianxing ini langsung dihancurkan oleh cahaya pedang Jushen dan hancur total Cahaya pedang Jushen terus membunuh Cu Tianxing Dan jantungnya tenggelam, merasakan nafas kematian yang kuat Cu Tianxing melambaikan pedang dewa kelas atas di tangannya Dan mendesak metode rahasia untuk secara paksa mengendalikan pedang dewa agar meledak dengan kekuatan yang menakutkan Langsung bertabrakan dengan pancaran pedang pembunuh dewa Ledakan dahsyat terdengar dan Cu Tianxing terlempar puluhan meter Seteguk darah menyembur keluar Dan tubuhnya terluka parah Adapun pedang dewa kelas atas ini Dihancurkan oleh Jushenjian Namun, Cu Tianxing mengorbankan pedang berkualitas tinggi untuk menyelamatkan hidupnya Kalau tidak, dia akan jatuh di bawah cahaya pedang pembunuh dewa tadi Tapi Daniel secara alami tidak akan membiarkan Cu Tianxing pergi Dia terus mengayun ke arah Cu Tianxing dengan pedang Jushen Desir Pada saat ini Kehampaan tiba-tiba berputar Dan sebuah lubang besar muncul Telapak tangan tak terlihat keluar dari lubang Meraih tubuh Cu Tianxing dan hendak membawanya pergi Melihat ini Ekspresi Daniel berubah menjadi serius Dan dia tiba-tiba berteriak Jahat sekali Dia tahu bahwa pemilik telapak tangan ini pastilah seorang pendekar pedang yang sangat kuat Dia tidak bisa menghadapinya Jadi dia langsung memerintahkan Tianxia untuk mengambil tindakan Orang yang tuanku ingin bunuh Tidak ada yang bisa menyelamatkannya Suara Tianxia berteriak dan dia langsung menembak Seberkas cahaya tiba-tiba muncul Langsung menghancurkan telapak tangan yang ingin menyelamatkan Cu Tianxing Tuhan Rosso Pada saat ini, Daniel mengayunkan langit Luosuo Dan langsung mengikat Cu Tianxing Yang terluka parah dan tidak dapat melawan sama sekali Dengan lambayan tangan Daniel Cu Tianxing dibawa ke depannya Situasinya terlihat sangat jelek Orang yang ingin ku bunuh tidak bisa melarikan diri Daniel menatap Cu Tianxing dengan cahaya dingin di matanya Jika kamu membunuhku Leluhur akan membalaskan dendamku Cu Tianxing memandang Daniel dan berkata dengan dingin Kalau begitu aku bahkan akan membunuh leluhurmu Daniel meludah dengan wajah dingin Dan melambai dengan satu tangan Zian Tundervire meledak Menutupi tubuh Cu Tianxing Ah! Serangkan jeritan melengking keluar dari mulut Cu Tianxing Dan tubuhnya dibakar hidup-hidup menjadi abu Tapi rohnya keluar Dan dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri Tetapi diserap oleh soul devouring orb milik Daniel Tiba-tiba Master sekte pedang yang agung jatuh ke tangan Daniel Hari ini Dua master dari sepuluh sekte kelas satu teratas di Dongshou Semuanya jatuh ke tangan Daniel Hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dunia kuno Orang kuat misterius yang ingin menyelamatkan Cu Tianxing tidak terus menyerang Seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Cu Tianxing Bagaimana rasanya tinggal di sana dan menonton pertunjukan yang bagus? Pada saat ini Mata Daniel tiba-tiba menyapu ke suatu tempat di kehampaan Dan dengan teriakan dingin, dia melemparkan mata Syura Matanya merah Dan dua lampu berdarah yang mengerikan meledak Bum-bum Sebuah lubang hitam meledak di kehampaan dan sesosok muncul Itu adalah Chang Tianhai, penguasa sekte Changzong Pada saat ini, Chang Tianhai memandang Daniel dengan tatapan terkejut dan serius di matanya Jelas, Chang Tianhai bersembunyi di sini dan menonton semua ini secara rahasia Setelah mengetahui kabar bahwa empat sekte besar bersama-sama berencana untuk menyerang Daniel dan orang-orang di sekitarnya Secara alami, Chang Tianhai tidak tahan lagi Dan datang ke sini khusus untuk melihat situasinya Ingin melihat Daniel mati dengan matanya sendiri Hanya saja dia tidak menyangka bahwa hasil akhirnya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan Keempat sekte besar mengalami kekalahan telak Dan cutian Sing Wukian Kun semuanya mati di tangan Daniel Sekarang bahkan dia ditemukan oleh Daniel Dan memikirkan kekuatan sekelompok orang kuat di sekitar Daniel Ekspresi Chang Tianhai sangat bermartabat Laut surga Daniel melihat Chang Tianhai berteriak dengan keras Niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari matanya Dan amarah yang pekat melonjak ke seluruh tubuhnya Kian dua-dua dibunuh oleh Chang Tianhai saat itu Dan Yan Bin meledakan dirinya hingga mati karena ini Semua ini terkait dengan orang ini Dan kebencian Daniel terhadap Chang Tianhai jauh lebih tinggi daripada sekte besar lainnya Tanpa diduga, pria ini muncul sendirian hari ini Yang membuat Daniel sangat bersemangat Aku belum mencarimu, aku tidak berharap kamu datang ke pintu sendiri Daniel menatap Chang Tianhai dengan kilatan dingin di matanya Dan niat membunuh yang menakutkan meletus Nak, aku adalah penguasa sekte kuno sekte Dian Chang Jika kamu berani melakukan apapun padaku Seluruh sekte Dian Chang tidak akan membiarkanmu pergi Chang Tianhai memandang Daniel dan berteriak Jangan biarkan aku pergi Karena aku tidak bermaksud membiarkanmu pergi ke Chang Zhong Jika kamu membunuh saudaraku, aku tidak hanya akan membuatmu membayarnya Aku juga ingin semua orang di seluruh sekte Dian Changmu membayarnya wakakaku Daniel berbicara kata demi kata Matanya penuh dengan niat membunuh Yang membuat hati orang bergetar Kamu Bersurgawi, api ungu api guntur dan api semisakral emas merah lainnya semuanya meledak Dan kemudian berkumpul bersama di bawah kendalinya Buddha marah dengan teratai api Keenam Daniel secara langsung mengaktifkan tingkat keenam teratai api murka Buddha Menyatukan enam api ini dan mengubahnya menjadi teratai api Ketika lima api besar Daniel menggunakan tingkat keenam dari teratai kemarahan Buddha Dia telah berurusan dengan orang yang kuat di tingkat dominasi kedelapan Sekarang dia menggunakan gerakan ini lagi dan pada saat yang sama dia menambahkan api semisakral Kekuatannya jelas akan menjadi lebih menakutkan Boom Dengan terbentuknya teratai api keenam Kehampaan bergetar Nafas yang menakutkan menyebar dari teratai api Teratai api dikelilingi oleh kecemerlangan enam warna Memancarkan aura yang membuat orang merasa takut Hancurkan Daniel berteriak dengan sekuat tenaga Dan meledakan serta membunuh lapisan keenam teratai api yang diciptakan Dengan menggabungkan empat api besar surgawi dan dua api suci setengah besar menuju Chang Tianhai Melihat teratai api mendekat Ekspresi Chang Tianhai langsung berubah Dan ekspresinya terlihat sangat jelek Arahkan jari Chang Tianhai layak menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat kedelapan alam dominasi Reaksinya sangat cepat Dan dia mengumpulkan kekuatan dominasi seluruh tubuh Pada saat yang sama Dia melepaskan semua kekuatan hukum yang telah dia pahami Mengaktifkan keterampilan bela diri terkuat Chang Song dengan satu jari Dan dengan lambayan satu tangan Semua kekuatan dilepaskan dengan satu jari Cahaya jari ditembakkan Dan langsung mengenai teratai api yang bersinar dengan enam warna cahaya dengan ganas Boom-boom-boom Kedua serangan itu bertabrakan bersama Dan suara tanah longsor dan retakan tanah meletus Energi mengerikan itu meledak Dan seluruh kehampaan berubah menjadi lubang hitam besar di angkasa Dan di tengah energi tak berujung ini Sesosok terbang seperti layang-layang dengan benang putus Dan tubuhnya langsung menyentuh tanah Tembok kota suci ini benar-benar hancur dan runtuh Dan debu serta puing-puing berserakan ke segala arah Sosok ini jelas Chang Tianhai Meskipun Chang Tianhai menampilkan seluruh kekuatannya pada saat kritis ini Dia bahkan menampilkan keterampilan bela diri terkuat dari Chang Chang Zhong Tapi itu masih sia-sia Menghadapi teratai api yang mengerikan ini masih terluka parah Jika dia menggunakan jari kelingking di saat-saat terakhir Dia mungkin sudah pergi menemani putranya sekarang Tangkap cakar langit Dengan satu lambayan tangannya Daniel menggunakan cakarnya dan meraih Chang Tianhai Yang sekarat dan terluka parah Dari tumpukan runtuhan Saat ini Chang Tianhai terlihat sangat menyedihkan Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya benar-benar hancur Ada darah dan debu di sekujur tubuhnya Wajahnya pucat Darah masih menetes dari sudut mulutnya Dan tubuhnya terluka parah Chang Tianhai ini terperangkap dalam kehampaan oleh cakar Daniel Seperti menangkap seekor ayam Tuan Dian Chang Song Salah satu kekuatan teratas di Dongshou Penguasa sekte kuno Memiliki tingkat penguasaan kedelapan Dan hanya selangkah lagi dari raksasa seni bela diri dengan gelar master Sekarang dia terjebak dalam kehampaan Seperti ayam mati dampak dari adegan ini terlalu kuat Jika ini menyebar ke telinga sekte kuno besar Itu mungkin akan membuat rahang mereka jatuh Bahkan menyebar ke seluruh dunia kuno Daniel cukup terkenal untuk menggerakkan dunia Sekte kuno Master sekte Dian Chang Chang Tianhai Itu saja Membunuhmu seperti anjing Kamu bunuh saudaraku Aku akan membantai seluruh keluargamu Daniel menatap Chang Tianhai dan berteriak kata demi kata Setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan Dan aliran udara di seluruh ruang mandek Semua orang yang hadir Termasuk pembangkit tenaga listrik di kota suci Mendengar kata-kata Daniel Dan ada ekspresi terkejut di mata mereka Orang ini ternyata adalah kepala sekte kuno Mengenai sekte kuno Meski tidak banyak orang yang mengetahuinya Beberapa ahli di atas tingkat dominasi masih mengetahui sedikit tentang sekte kuno tersebut Ini adalah eksistensi yang lebih tinggi dari 10 sekte kelas 1 di Dongshou Dan tidak kalah dengan 8 klan kuno dan 4 klan kekaisaran Itu adalah kekuatan sekte super yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini dan memiliki warisan yang mendalam Jika ada sekte kuno yang dilepaskan Itu akan cukup untuk menyapu bersih semua kekuatan besar di Dongshou hari ini Dan sekarang Master sekte kuno ada di tangan Daniel Itu menjadi sangat menyedihkan sehingga sulit dipercaya Sialan Bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi Chang Tianhai menatap Daniel dengan kilatan dingin di matanya Penuh kebencian yang mendalam dan niat membunuh Boom Pada saat ini Raungan meledak dari tubuh Chang Tianhai Kemudian kekuatan yang mengerikan 10 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri meletus dari tubuhnya Cakar yang mencengkeram langit hancur berkeping-keping di tempat Dan ruang di sekitarnya benar-benar runtuh Chang Tianhai berdiri dalam kehampaan, rambutnya beterbangan Dan tubuhnya dipenuhi aura yang menakutkan Sepasang matanya merah Dan darah di tubuhnya berputar ke belakang Chang Tianhai ini secara langsung melakukan serangkaian latihan tabu Yang bahkan secara singkat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan Dan ke tingkat gelar master Aku ingin kamu mati Chang Tianhai menatap Daniel dengan mata merah Memancarkan aura penindasan yang menakutkan selama sisa hidupnya Gengsi yang menakutkan dari gelar itu meletus Dan kekuatan dalam tubuh melonjak seperti banjir yang meledakan ban Chang Tianhai ini tidak segan-segan menyanyiakan hidup dan kekuatannya untuk melakukan teknik tabu Dan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam dominasi tingkat ke sembilan Itu untuk membunuh Daniel Musuh yang membunuh putranya Bum-bum-bum Segera hukum air turun ke seluruh langit Dan yang dipahami Chang Tianhai adalah hukum air Dan dia telah memahami hukum tiga air Awalnya, dia akan melangkah ke lapisan ke sembilan alam dominasi Tapi sekarang metode memobilisasi tabu juga langsung melangkah ke alam ini Laut yang mengamuk-mengaum Chang Tianhai berteriak keras Dan semua kekuatan tingkat ke sembilan dari alam dominan meledak Pada saat yang sama Semua kekuatan hukum tersapu Berubah menjadi lautan tak berujung Menyapu dan menekan ke arah Daniel Dengan pukulan ini Chang Tianhai melepaskan semua kekuatan yang telah dia tingkatkan dengan menggunakan metode tabu Dan itu pasti akan membunuh Daniel sepenuhnya Sayangnya, angan-angannya gagal Dengan begitu banyak orang kuat di sekitar Daniel Bagaimana dia bisa dibunuh? Saya melihat Tian Xia melangkah keluar dengan satu langkah Dan dengan lambayan satu tangan Kekuatan tak terlihat datang dari langit Segera, semua kekuatan yang meletus dari Chang Tianhai membeku dan berhenti dalam kehampaan Tidak bisa bergerak sama sekali Hancurkan Tian Xia berteriak dengan nada sedingin es Matanya berbinar-binar Dan dia menekannya dengan satu tangan Boom Kekuatan yang meletus Chang Tianhai Yang sebanding dengan pukulan terkuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dominasi Langsung hancur Chang Tianhai ini menerima sebagian besar dampak energi Seluruh orang itu terbang 100 meter Dan seteguk darah lagi keluar Menyebabkan lebih banyak luka Dan tubuhnya jatuh ke tanah Tidak lagi mampu melawan Chang Tianhai juga menurun dengan cepat Dan kekuatannya secara keseluruhan telah turun secara signifikan Yang jelas karena penggunaan metode tabu ini Desir Pada saat ini Kehampaan berputar Dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul Memeluk Chang Tianhai yang jatuh Itu adalah ayahnya Chang Shan Mantan penguasa sekte Chang Chang Tianhai Chang Shan memeluk Chang Tianhai dan berteriak keras Daniel memandang Chang Shan dengan cahaya dingin di matanya Dan berkata dengan dingin Ini kamu, kakek Chang Yun Saat membunuh Chang Yun di lembah Tian Shuang sebelumnya Daniel melihat bayangan jiwa Chang Shan Pada awalnya Hantu jiwa pihak lain ditelan olehnya dengan or pemakan jiwa Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang hari ini Benar Ayah dan anak kalian semua ada di sini hari ini Aku akan mengirim kalian bersama untuk menemani Chang Yun Daniel menatap Chang Shan dengan niat membunuh yang dingin dan berkata Mendengar kata-kata Daniel Chang Shan mengerutkan kening Dan menatap Tian Sha Menatap Daniel dan berkata Semua ini karena kamu membunuh cucuku Chang Yun Meskipun kakakmu meninggal Meskipun kakakmu meninggal, sekarang cucuku telah terbunuh Putraku juga terluka parah olehmu Dan hidupnya dalam bahaya Bisakah masalah ini diselesaikan di sini? Aku berjanji tidak ada seorangpun dari Chang Zhong yang akan mengganggumu di masa depan Mendengar kata-kata Chang Shan Daniel mencibir dan berkata Hidup saudaraku, bagaimana nyawa anakmu dan cucumu mampu membelinya? Aku ingin kamu memerintahkan nyawa semua orang di Chang Zhong untuk dimakamkan bersama saudaraku Dan kematian cucumu Itu yang kamu minta, tidak heran orang lain Apakah kamu benar-benar ingin memerintahkan Chang Zhong untuk hidup selamanya bersamaku? Chang Shan memandang Daniel dengan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam Itu benar Semua musuhku Daniel hanya bisa abadi Entah aku mati, atau kamu mati Tubuh Daniel lurus, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin dan tegas Dan dia berteriak dengan dingin Kalau begitu, aku minta maaf Mata Chang Shan berkedit Dan dia mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh Melambaikan tablet giyok di tangannya Dan kekuatan-kekuatannya dimasukkan ke dalam tablet giyok Segera, tablet giyok bersinar terang Dan kekuatan destruktif meletus dari tablet giyok Langsung menghancurkan langit dan meledak ke arah Daniel Daniel merasakan nafas kematian yang kuat Wajahnya menjadi gelap, tetapi ekspresinya tetap sangat tenang Boom Pada saat ini, Tian Sha mengerutkan kening Dan tiba-tiba melesat keluar, kekuatan mengerikan juga meletus dari tubuhnya Dan bertabrakan dengan kekuatan ini Serangkaian suara ledakan datang dari kehampaan Dan energi dan cahaya ledakan yang mengerikan menutupi dan menelan seluruh kehampaan Sosok Daniel dan Tian Sha benar-benar ditelan oleh cahaya energi ini Lan Yiren dan yang lainnya tiba-tiba mengernyit Semuanya dengan ekspresi cemas di wajah mereka Setelah cahaya energi menghilang, sosok Daniel dan Tian Sha muncul Dengan keberadaan Tian Sha Pembangkit tenaga reinkarnasi setengah langkah Daniel secara alami akan baik-baik saja Namun, sosok Chang Shan dan Chang Tian Hai menghilang Jadi wajar saja mereka tidak mati, melainkan mengambil kesempatan untuk melarikan diri Kekuatan hukum orang kuat di alam reinkarnasi setengah langkah Kartu giyoknya berisi kekuatan hukum orang kuat di alam reinkarnasi setengah langkah Kata Tian Sha dengan wajah dingin Tampaknya di sekte kuno ini Ada juga pria kuat yang memiliki reinkarnasi setengah langkah yang duduk di kota Daniel berkata dengan dingin Tuan, saya minta maaf karena membiarkan kedua orang itu kabur Tian Sha memandang Daniel dan berkata sambil membungkuk Tidak apa-apa, kamu bisa kabur sebentar Tapi kamu tidak bisa kabur selamanya Tidak akan lama lagi aku akan mengunjungi Dian Chang Zhong secara pribadi Pada saat itu Ayah dan anak mereka serta seluruh Dian Chang Zhong akan binasa Dan aku tidak akan memelihara mereka Mata Daniel dipenuhi dengan niat membunuh dan dia meludahkannya Pada saat ini Anggota dari empat sekte besar hampir tercekik Lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik di alam hidup dan mati Hampir 30 pembangkit tenaga listrik di alam kekuasaan Dan selusin atau lebih master tertinggi di antara mereka semua jatuh pada saat ini Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh tiga monster besar Bahkan pemilik istana Dewa Bulan dibunuh oleh orang-orang Lanyi Karena apa yang terjadi pada Daniel sebelumnya Orang-orang Lanyi sangat membenci orang-orang istana Dewa Bulan Jadi tindakan mereka tanpa ampun Adapun jiwa mereka Daniel mengeluarkan soul devouring orb dan melahap mereka semua Setelah melahap jiwa dari begitu banyak orang kuat Cahaya dari bola pemangsa jiwa ini menjadi semakin kuat Kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya semakin kuat dan jelas Kombinasi dari empat sekte besar sudah cukup untuk menghancurkan pertempuran yang kuat dari satu sekte Sekarang semuanya telah jatuh ke kota suci ini Yang sungguh memalukan Tidak terbayangkan jika ini menyebar Seluruh pusat kekuatan kota suci Orang-orang dari asosiasi master alkimia Dan orang-orang dari asosiasi master aray semua tertegun Matanya terbuka lebar Terlihat sangat sulit dipercaya Pada saat yang sama Di atas langit Pertarungan antara sepuluh master gelar juga memasuki kondisi sengit Yang tampak sangat sengit Enam lawan empat Gelar master dari empat sekte ini juga benar-benar dirugikan Apalagi kekuatan hukum yang dipahami oleh mereka berempat hanya tiga atau empat tingkat Dan yang tertinggi tidak lebih dari lima tingkat Dan nenek moyang dari enam keluarga pertapa ini semua memahami keberadaan kekuatan hukum tujuh kali lipat Terlepas dari jumlah orang dan kekuatannya Mereka benar-benar hancur Kesenjangan antara master gelar dan pemahaman hukum tingkat pertama juga tidak dapat diatasi seperti parit alami Keenam master gelar yang telah memahami kekuatan hukum tujuh kali lipat ini berada di bawah serangan bersama dengan seluruh kekuatan mereka Gelar master dari empat sekte ini berada dalam bahaya Dan pada akhirnya mereka semua harus menggunakan berbagai teknik rahasia dan tabu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan masing-masing untuk menahan serangan enam orang ini Beast God, pergi dan singkirkan mereka berempat Daniel menatap dewa binatang itu dan berkata Yah, Tuan Dewa binatang itu mengangguk dan bergegas menuju langit Dewa binatang itu berubah menjadi cakar binatang dengan satu tangan Dan langsung menyerang penguasa badai Tianyue, Fei Jian Dan Tianwu dari empat sekte utama Cakar binatang itu melambai tanpa merasakan kekuatan dan kekuatan apapun Tetapi keampaan itu runtuh dan benar-benar hancur Ketika cakar binatang itu lewat di depan empat master bergelar ini Adegan mengerikan terjadi Saya melihat tubuh keempat master gelar ini membeku di sana Mata mereka membelalat Detik berikutnya Tubuh mereka semua hancur dan berubah menjadi abu dalam sekejap Dan orang mati tidak bisa mati lagi Termasuk jiwa mereka yang berubah menjadi ketiadaan Kempat master gelar mereka telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini Benar-benar dimusnahkan Dan hanya cakar cahaya Dewa binatang Cakar tak berdaya yang memungkinkan langkah ini Hancurkan empat master gelar dengan satu cakar Ini seperti keajaiban